tip supaya tidak gampang meretel untuk bagian isi dalam rem tangannya ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channelnya wang bengkel berbagi tip seputar otomotif gimana kabar semua semoga kabarnya sehat ya amin hari ini kita mau servis rem tangan untuk mobilnya PS120 ragasa kepala tepak langsung saja kita lihat untuk rem tangannya ini untuk mobilnya unit yang kemarin punya sahabat kita yang baru beli mobilnya masih kacau semua dan juga untuk rem tangannya bila ditarik los kayak gini ya gak ada nyantol-nyantol babar blast kita periksa untuk bagian yang di bawah yang ditromol tang poroknya yang nempel di tramisi itu ya lho wow tali rem tangannya gak ada tali rem tangannya nyangkut disini lho tali rem tangannya gak dipasang itu ya lho untuk tali rem tangannya gak dipasang berarti kemungkinan besarnya isi dalam untuk rem tangannya ini gak ada ini untuk kabel rem tangannya kita cek ditarik apakah masih berfungsi atau enggak untuk kabel rem tangannya masih berfungsi bagus ya lho jadi langsung saja kita buka untuk setang poroknya kita lihat isi dalam rem tangannya tuh kita lihat isi dalamnya lho wah ternyata untuk isi dalamnya melompong alias kosong blong gak ada isinya babar belas lho jadi untuk isi rem tangan juga kampasnya kita carikan ini untuk kampas rem tangan juga isi dalam rem tangan PS 120 nya untuk kampasnya merek AMT untuk harganya di belilas ini 90 ribu untuk kampasnya untuk isi rem tangan dalamnya ini harganya 100 ribu satu setnya ini mereknya Litsugishi tapi ini bukan yang asli ya lho ini yang nomor 2 atau orang biasa nyebutnya gipok langsung saja kita pasang untuk bagian kancing kampasnya ini ini lho ini untuk kancing garpu rem tangan ini kalau sudah tidak ori seperti ini lho ini biasanya gampang meretel ya gampang lepas terus untuk keep kampasnya juga seperti ini kalau sudah tidak ori seringnya meretel ya sering lepas makanya tadi untuk isi dalamnya tidak ada yaitu penyakitnya biasanya meretel alias lepas untuk kancingan ini juga kancingan garpu rem tangannya ini tip supaya tidak gampang meretel untuk bagian isi dalam rem tangannya ini untuk as pengait rem tangannya ini kita ganti pakai baut dua belasan pakai mood dua belas ini untuk cara masangnya dia begini ini untuk bautnya dari dalam terus kita murkan untuk bautnya begini ya ini masangnya harus spray ya untuk pengaitnya ini kita pasang murdabel kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati jadi supaya garpu rem tangannya tidak gampang lepas kalau kita pakai ini biasanya gampang lepas ya lor kita pakai baut 12 seperti ini ya lor terus untuk kip kampasnya ini kip kampas yang disini ini kipnya kalau sudah tidak ori biasanya sering lepas ya lor makanya supaya tidak gampang lepas untuk paku ininya untuk paku sepatu rem tangannya ini kita ganti pakai baut 10an oke ya lor langsung saja kita pasang di savingnya sana selamat menikmati 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 Wow ini udah enak ya lor ini muternya enteng Jadi untuk penyetelannya udah pas ya jangan terlalu istilahnya apa ya seret atau berat kalau ini putar Nah untuk rem tangan segini cukup ya temen-temen tidak terlalu panjang untuk nariknya tidak terlalu pendek Wah mantep lor pokoknya Jaminan nora gampang meretel pokoknya Oke ya bro untuk perbaikan rem tangan PS 120 ragasa kepala tepak sudah selesai ya Untuk hasilnya udah oke Cukup sekian video dari saya semoga tip dan trik sederhana yang saya bagikan bisa bermanfaat Bila ada hal yang perlu ditanyakan atau hal lain bisa ditulis di bawah Dan bila video ini bermanfaat jangan lupa like share ke temen-temen kalian Dan bantu dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda tombol loncengnya Supaya bisa update video terbaru dari saya Oke ya bro Sekian thank you maturun Terima kasih Berjumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax